Intro Sudah 4 hari tenaga medis di rumah sakit umum daerah Aceh Singkil menolak pasien yang datang keberobat. Hal ini terjadi karena para petugas cleaning service melakukan aksi mogok kerja sejak Jumat lalu. Petugas cleaning service mogok karena menuntut gaji yang tak kunjung dibayar pengelola rumah sakit. Akibatnya ruangan yang kotor dipenuhi tumpukan sampah dan limbah sisa medis. Bahkan sejumlah pasien terlantar karena tidak mendapatkan pelayanan medis. Rumah sakit umum daerah Aceh Singkil kini hanya menerima pasien instalasi gawat darurat. Itu pun perawatan yang dilakukan hanya sebatas penanganan awal. Kami sudah berusaha juga mencari orang CS. Belum ketemu, belum dapat gitu kan. Jadi dokter mengangkat tangan. Sebenarnya kita di medis ini seperti ini. Dengan ruang yang seperti itu, kalau kita mengoperasi penerima pasien, itu akan berdapat lebih lagi dari penyakit baru yang akan datang lagi. Aksi mogok ini sudah beberapa kali dilakukan oleh petugas cleaning service di rumah sakit umum daerah Aceh Singkil. Ini karena CV Bina Putra Mandiri sebagai penyedia jasa peningga kerja, kesulitan membayar gaji pekerjanya. Pihak CV Bina Putra Mandiri menyebutkan gaji para pekerja belum bisa mereka cairkan karena sebelumnya telah terjadi kesalahan pengajuan anggaran daerah untuk tahun 2014. Sementara itu pemerintah daerah Aceh Singkil sendiri hingga kini masih belum memberikan solusi agar seluruh pelayanan rumah sakit bisa kembali berjalan normal. Dari Aceh Singkil, RDN JK melaporkan untuk KC Video.